Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek Nah, ini ada informasi dari Sarulangun Suprapto mengugat ke pengadilan lor Bukan apa-apa Suprapto ini, jadi ceritanya Suprapto ini punya tanah nih lor Seluas 3,4 hektare Nah, tanahnya ini diserobot sama Bukhori Nah, di tanah Suprapto ini sudah dibangun juga rumah yang permanen lor Nah, kelanjutannya kita tengok baik di pantauan Bang Jek Tanah seluas 3,4 hektare milik Suprapto Yang berada di lubang kapas desa Panti dan desa baru kecamatan Sarulangun Tanah dibelinya dari Kasma sejak tahun 2009 silam Namun di tahun 2019, Suprapto mengetahui tanah miliknya diserobot Hingga di atas tanah tersebut telah berdiri 9 rumah permanen Rizal Pahlevi, kuasa hukum Suprapto yang mendampinginya selama proses persidangan Setelah mengikuti putusan sidang menjelaskan Atas penyerobotan tersebut, Suprapto mengugat ke pengadilan negeri Sarulangun Dari putusan pengadilan menyebutkan Bukhari dinyatakan bersalah dan melanggar hukum Dan meminta pelaku penyerobotan segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut Untuk putusan, nanti sudah dibacakan oleh mediris hakim Yang pertama itu mengambilkan bagian dari gugatan dari perugat Kemudian menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat Dan meminta para tergugat untuk segera mengosongkan rumah atau tanah yang sudah digediami oleh mereka Sementara Suprapto pemilik tanah yang memiliki dokumen jual beli serta surat kepemilikan tanah menjelaskan Saat mengetahui tanah miliknya diserobot sejak tahun 2019 Dan di atas tanah telah dibangun rumah permanen Suprapto sempat komplain dan menunjukkan dokumen kepemilikannya Berdasarkan keterangan Suprapto, penyerobotan tanah tidak memiliki dokumen lengkap Sementara dalam proses sidang adat di tahun 2019, penyerobotan tidak pernah hadir Hingga dalam proses tersebut, Suprapto yang memiliki data kelengkapan surat jual beli dimenangkan di sidang adat pada tahun 2019 lalu Mulai dari tahun 2019 sampai sekarang Sebenarnya saya tegur katanya tanah itu telah terpas tahun sekian-sekian Ternyata tidak dipunyai hamilnya surat Ternyata saya membeli mulai tahun 2005, pembebasan jalan 2007 Kita kelengkapan surat-suratnya sendiri seperti apa? Kalau kelengkapan suratnya ini hanya mengaku-ngaku, belum ada surat yang resmi Kalau kita sendiri? Kalau kita sendiri ada surat jual beli, pembebasan jalan, sidang adat, daerah, sudah dimenangkan dengan daerah Nanti saya lihat itu kosong Tidak ada, hanya hamilnya resmi, tidak ada, cuma mengaku-ngaku Sementara sampai berita ini diturunkan, kami belum mendapatkan keterangan dari tergugat Selamat Riyadi, Cek TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!